Intro Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Mulya Tisani dengan NIMJ 1A1-121-201 dan teman-teman saya yang pertama dari Sena Malia Putri, Sindi Sahrani Sonimin, Sri Ulina Manik dan Sukma Mulya Lidia kami mahasiswa dari Universitas Haluoleo Fakultas Kesehatan Masyarakat Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai usaha pengendalian pencemaran lingkungan akibat penggunaan pesticida Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti materi, kita harus tahu dulu apa itu pencemaran lingkungan dan apa itu pesticida Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanam lingkungan akibat kegiatan manusia ataupun proses alam Kemudian, pesticida Di Indonesia sendiri, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pesticida ialah zat imia maupun bahan biasa trenik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi, berusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian Berikut ini ada beberapa penjelasan dari saya dan teman-teman saya Oke, saya akan menjelaskan mengenai peranan pesticida dalam bidang pertanian Pesticida berperan sebagai salah satu komponen pengendalian hama Prinsip penggunaan pesticida secara ideal sebagai berikut Yang pertama, harus compatible dalam komponen pengendalian hama yang lain yaitu komponennya pengendalian hayati Yang kedua, efektif, spesifik, dan selektif untuk mengendalikan hama tertentu Yang ketiga, meninggalkan residu dalam waktu yang diperlukan saja Yang keempat, tidak boleh persisten di lingkungan dengan kata lain harus terurai Yang kelima, takaran aplikasi rendah sehingga tidak terlalu membebani lingkungan Yang keenam, toksisitas terhadap mamalia rendah, LD50 dermal, dan LD50 orang relatif tinggi Sehingga aman bagi manusia dan lingkungan hayati Yang ketujuh, dalam perdagangan, leveling, pengempakan penyimpanan, dan transport harus memenuhi persyaratan keamanan Yang kedelapan, harus tersedia antidot untuk pesticida tersebut Dan yang terakhir, harganya harus terjangkau bagi petani Dulu berikutnya yaitu dampak negatif penggunaan pesticida dalam kegiatan pertanian Pesticida masih diperlukan dalam kegiatan pertanian Penggunaan pesticida yang tidak sesuai dengan lingkungan dan kesehatan manusia Dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pesticida dalam bidang pertanian yang tidak sesuai dengan aturan Yang pertama yaitu pencemaran air dan tanah Dimana di lingkungan perairan, pencemaran air oleh pesticida terutama terjadi melalui aliran air Dari tempat kegiatan manusia yang menggunakan pesticida dalam usaha menaikkan produksi pertanian dan peternakan Jenis-jenis pesticida yang persisten yaitu DDT, aldrin, wildrin Tidak mengalami degradasi dalam tanah tapi malah akan berakumulasi Dalam air, pesticida dapat mengatibatkan biologi makritikasi dalam biologi yang persisten dapat mencapai komponen terakhir yaitu manusia melalui rantai makanan Pesticida dengan formulasi granula mengalami proses dalam tanah dan air sehingga ada kemungkinan dapat pencemaran tanah dan air Kedua yaitu pencemaran udara Pesticida yang disemprotkan segera bercampur dengan udara dan langsung terkena sinar matahari Dimana pesticida dapat mengalami fotodekomposisi di udara Pesticida mengalami perkolasi atau ikut terbang menurut aliran angin Makin halus putiran lontan, makin besar kemungkinan ikut perkolasi dan makin jauh ikut diterbangkan aliran angin Yang ketiga yaitu timbulnya spesies hama resisten Spesies hama yang akan diberantas dapat menjadi toleran terhadap pesticida Sehingga populasinya menjadi tidak terkendali Ini berarti bahwa jumlah individu yang mati sedikit sekali atau tidak ada yang mati Meskipun telah disemprotkan dengan pesticida, dosis normal atau dosis lebih tinggi sekalipun Populasi dari spesies hama dapat pulih kembali dengan cepat dari pengaruh racun pesticida Serta bisa menimbulkan tingkat resistensi pesticida tertentu pada populasi baru yang lebih tinggi Hal ini biasanya disebabkan oleh pesticida golongan organoklorin Tempat yaitu timbulnya spesies hama baru atau ledakan hama sekunder Penggunaan pesticida yang ditujukan untuk memerantas jenis hama tertentu Bahkan dapat menyebabkan munculnya jenis hama yang lain Ledakan hama sekunder tersebut dapat terjadi beberapa saat setelah penggunaan pesticida Atau pada akhir musim tanam atau malah pada musim tanam berikutnya Ledakan hama sekunder dapat lebih merusak daripada hama sesaran sebelumnya Selanjutnya yang kelima resurgensi Resurgensi adalah bila suatu jenis hama setelah memperoleh perlakuan pesticida Berkembang menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang tanpa perlakuan pesticida Ada pun faktor penyebab terjadinya resurgensi Antara lain yang pertama Butir sentokan pesticida tidak sampai pada tempat hama berkumpul dan makan Yang kedua kurangnya pengaruh residu pesticida untuk membunuh nifah hama yang menetas sehingga resisten terhadap pesticida Yang ketiga predator alam mati terbunuh pesticida Yang keempat pengaruh fisiologis pesticida kepada tanaman sedemikian rupa Yang keempat pengaruh fisiologis insektisida kepada kesuburan kuna Hama bertelur lebih banyak dengan angka kematian hama yang menurun Yang keempat pengaruh fisiologis pesticida kepada tanaman Sedemikian rupa sehingga hama dapat hidup lebih subur Yang keenam merusak keseimbangan ekosistem Penggunaan pesticida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida Untuk membahas di hama tanaman iwan dan kurma atau tanaman benalu Yang bisa mengganggu produksi tanaman yang menimbulkan komplikasi lingkungan Penekanan populasi insektisida sama tanaman dengan menggunakan insektisida Itu akan mempengaruhi predator dan parasitnya Termasuk serangga lainnya yang memangsa spesies hama dapat diterbunuh Misalnya burung dan sete berata lain Memangsa spesies yang terkena insektisida akan terancam kehidupannya Sehingga dengan demikian bersamaan dengan menurunnya jumlah individu spesies hama Melirinya pula parasitnya Yang ketujuh dampak terhadap kesehatan masyarakat Penggunaan pesticida dalam kegiatan pertanian dapat mengakibatkan dampak mengganti pada kesehatan manusia Misalnya yang pertama terdapat residu pesticida pada produksi pertanian Yang kedua bioakumulasi dan biomagnifikasi melalui rantai makanan Manusia sebagai makhluk hidup yang letaknya paling ujung dari rantai makanan dapat memperoleh efek biomagnifikasi yang paling besar Dampak ini ditimbulkan oleh pesticida golongan organoklorin Yang ketiga keracunan pesticida yang sering terjadi pada pekerja dengan pesticida Ada pun dampak negatif pesticida terhadap kesehatan manusia Baik secara langsung maupun tak langsung Yang dihubungkan dengan sifat dasar bantuinnya Yang pertama adalah organoklorin atau Oka Merupakan racun kontak dan racun perut Merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat Karena sifat persistensinya sangat lama di lingkungannya Baik di tanah maupun jaringan tanaman dan dalam tubuh hewan Yang kedua organokosfat atau OV Merupakan racun kontak, racun perut maupun pemigian Toksisitas karena papanan senyawa ini meliputi sistem syarab Melalui inhibisi enzim kolinesterase Yang ketiga karbamat Seperti halnya golongan organokosfat Toksisitasnya dengan penghambatan aktivitas enzim kolinesterase pada sistem syarab Judul selanjutnya yaitu Pencegahan pencemaran oleh pesticida Bagian A yaitu pengelolaan pesticida Tindakan pengelolaan terhadap pesticida bertujuan untuk Agar manusia terbebas dari keracunan dan pencemaran oleh pesticida Beberapa tindakan pengelolaan yang perlu diambil untuk mencegah keracunan dan pencemaran oleh pesticida Ialah penyimpanan, pembuangan, dan pemusnahan limbah pesticida Penyimpanan pesticida sebagai barang berbahaya harus diperhatikan Dari studi household yang pernah dilakukan oleh FAO Di alahan panjang Sumatera Utara Dan brebes banyak ibu rumah tangga yang menyimpan pesticida di rumah Satu ruangan dengan tempat penyimpanan makanan, minuman, dan mudah dijangkau oleh anak Dalam Depkes 2000 Pesticida harus disimpan pada tempat yang aman Hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan pesticida Yang pertama, pesticida disimpan dalam kemasan asminya Jangan dikundahkan ke dalam wadah lain Terutama wadah yang biasanya digunakan untuk menyimpan makanan atau minuman Yang kedua, dalam jumlah kecil, pesticida dapat disimpan dalam rumari Tersebut terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak dan binatang pemiharaan Tidak berdekatan dengan penyimpanan makanan atau apa Yang ketiga, dalam jumlah besar, pesticida dapat disimpan dalam gudang dengan ketentuan sebagai berikut Yang pertama, lokasi gudang harus terpisah dari aktivitas umum dan tidak terkena banjir dan lantai gudang harus miring Yang kedua, dinding dari lantai gudang kuat dan mudah dibersihkan Yang ketiga, pintu dapat ditutup, merapat, dan diberikan peringatan atau dengan punisan atau gambar Yang keempat, mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan seluruh memenuhi ketentuan yang berlaku Yang kelima, selalu ditunci apabila tidak ada kegiatan Yang keenam, tidak boleh disimpan bersama-sama bahan lain Yang ketujuh, pemanasan instalasi listrik dan penggunaan peralatan listrik harus memenuhi persyaratan yang berlaku Yang ke delapan, di luar ruangan menyimpan ditulis papan peringatan Oke, poin keempat, cara penyimpanan pesticida harus memenuhi syarat yang berlaku terhadap kemungkinan bahaya peledakan Limbah pesticida biasanya berupa pesticida sisa yang berada dalam kemasan Pembuangan yang tidak benar selain dapat mencemari lingkungan Juga merupakan potensi bagi orang untuk terpapar secara tidak langsung dengan pesticida Pembuangan dan pengusnahan limbah pesticida yang perlu diperhatikan Sebagai hal berikut, menurut Siswanto1991 dan Demkes2000 yang pertama yaitu Sampah pesticida sebelum dibuang harus dirusak terlebih dahulu sehingga tidak dapat digunakan lagi Poin pertama yaitu drum dan kaleng yang terdapat dari logam setelah dirusak atau dibuangi dengan cara Menusuk, dihancurkan serta selanjutnya dikubur Jangan melakukan pemusnahan pada kaleng-kaleng bekas aerosol Yang kedua, wadah yang terbuat dari plastik dirusak atau pencet dapat selanjutnya dikubur di tempat yang aman Yang ketiga, wadah berupa gelas dipecah dan dikubur di tempat yang aman Yang keempat, wadah berupa kertas atau karton dibakar Poin kedua, pembakaran wadah pesticida harus dilakukan di suatu tempat yang letaknya jauh rumah untuk mencegah terhirupnya asap yang ditimbulkan panas pembakaran tersebut Poin ketiga, pembuangan sampah atau limbah pesticida sebaiknya harus di tempat umum, bukan di tempat pembuangan sampah atau di limbah umum Yang keempat, lokasi tempat pembuangan dan pemusnahan sampah atau limbah pesticida harus terletak pada jarak yang aman dari daerah permukiman dan badan air Poin kelima, untuk melakukan pemusnahan pesticida, pilihlah tempat yang permukaan air tanah pada musim hujan tidak lebih tinggi dari 3,25 meter di bawah permukaan tanah Yang keenam, tempat pengguran pesticida letaknya harus jauh dari sumber air, sumur, kolam ikan dan saluran air minum 100 meter atau lebih Yang ketujuh, jarak antara dua lubang tidak boleh kurang dari 10 meter Bagian B, saya akan jelaskan tentang penggunaan pesticida secara aman Dalam penggunaan pesticida, sangat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan mengingat besarnya risiko yang diterima oleh masing-masing pihak Kelompok yang perlu mendapatkan perhatian adalah pekerja yang berhubungan dengan pesticida karena keracunan pesticida Pekerja yang berhubungan dengan pesticida dalam hal ini adalah pekerja dalam suatu perusahaan, pengelola pesticida atau petani sebagai pengguna pesticida Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Pangan Dunia atau FAO 1992 yang meneliti 214 orang petani selama 2 tahun terjadi keracunan akut yang diderita oleh petani responden disebabkan petani tidak memahami bahaya pesticida terhadap kesehatannya Sedangkan pakaian perlindungan yang aman terlalu panas untuk digunakan di daerah tropis dan harganya terlalu mahal Sehingga petani harus menerima keadaan sakit sebagai risiko bekerja di sektor pertanian menurut Depkes 2000 Para petani potensi sebagai penderita keracunan pesticida yang dipergunakan di lahan usaha taninya Keracunan terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut Yang pertama, kurang mengertinya petani akan bahaya pesticida Yang kedua, masih banyaknya pesticida yang sangat berbahaya, yang beredar dan mudah didepati oleh petani Yang ketiga, tidak tersedianya alat pelindung diri yang aman, murah dan enak digunakan oleh petani Agar pekerja yang berhubungan dengan pesticida dapat terhindar dari bahaya keracunan pesticida Maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain menurut Sisuanto 1991 dan Depkes 2000 yang pertama yaitu Pekerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Yang pertama, berumur 18 tahun ke atas Yang kedua, telah mendapat penjelasan serta latihan mengenai pengelolaan pesticida Serta pengetahuan tentang bahaya-bahaya penjagaan dan cara pemberian pertolongan pertama apabila terjadi keracunan Bagian B, yaitu pekerja harus memenuhi ketentuan sebagai berikut Pertama, tidak boleh menjalani pemaparan lebih dari 5 jam sehari dalam 30 jam seminggu Yang kedua, memakai alat pelindung diri atau APD yang berupa pakaian kerja, sepatu laras tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau pelindungan muka dan pelindung pemanas Yang ketiga, menjaga kebersihan badan, pakaian kerja, APD, alat pelengkapan kerja, tempat kerja, serta menghindari kempahan dan percikan pesticida Yang keempat, dalam penyemprotan tidak boleh menggunakan pesticida dalam bentuk debu Bagian yang ketiga, bagian umum yang pertama yaitu Pekerja tidak boleh dalam keadaan mabuk pada saat bekerja Atau yang mempunyai kekurangan-kekurangan lain, baik fisik maupun mental yang mungkin dapat membahayakan Yang kedua, pekerja yang muka atau mempunyai penyakit kulit pada anggota badan yang memungkinkan dapat terkena oleh pesticida Kecuali bila dapat dilakukan tindakan perlindungan Yang ketiga, pekerja bukan wanita hamil atau sedang menyusui Bahaya pencemaran pesticida pada hasil pertanian dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat luas Usaha pencegahan terjadi pencemaran pesticida terhadap bahan makanan Dapat dilakukan melalui kampanye dan penyeluhan mengenai pengurangan penggunaan pesticida di lahan pertanian secara berlebihan Menurut Darmono 2001 Pengendalian hama yang terintegrasi yaitu dengan jalan penggunaan pesticida sekecil mungkin sesuai dengan kebutuhan Pengendalian hama yang terintegrasi paling efektif dicapai dengan melihat alam pertanian sebagai ekosistem Dengan tujuan utama adalah untuk menghindari perkembangan resistensi terhadap insecticida Dan untuk memperkecil gangguan ekologi predator dan parasit yang memangsa serangga hama pertanian Menurut Supardi 1994 Rencanaan dalam penggunaan pesticida harus dilakukan oleh memperkecil kemungkinan manusia dan lingkungan terjemah oleh pesticida yang beracun dan resisten di alam Termasuk di dalamnya terdapat peraturan pengendalian penggunaan pesticida di sektor pertanian Penelitian yang ditunjukkan oleh pencarian bibit lahan hama dan penyakit dengan kualitas produksi yang tinggi perlu terus dilakukan Biasanya ini dapat dicapai dengan mengadakan perkawinan silang dengan suatu varietas yang telah diketahui resistensinya terhadap penyakit tertentu Sehingga varietas baru yang timbul akibat perkawinan ini diharapkan akan resistensi terhadap penyakit Selanjutnya yaitu pengawasan terhadap penggunaan pesticida Menurut WHO 1999 dan 2001, penggunaan pesticida baik pada bidang kesehatan masyarakat untuk pemberantasan faktor penyakit pada bidang pertanian harus dimonitor oleh perwakilan WHO pada tingkat nasional Untuk membantu pengembangan strategi manajemen, resistensi, dan petunjuk penggunaan pesticida secara aman dan terbatas Yaitu perjanjian pesticida pada tingkat internasional Komisi Pesticida Internasional mengadakan Konferensi Rotterdam 1999 72 negara telah menendatangani kesepakatan untuk mengawasi peredaran dan perdagangan pesticida yang membahayakan kehidupan meluk hidup Sampai saat ini tercatat 22 pesticida yang membahayakan ditarik dari peredaran dan tidak boleh digunakan lagi Kemudian yaitu sistem pertanian back to nature Cara yang paling baik untuk mencegah pencemaran pesticida adalah tidak menggunakan pesticida sebagai pemberantasan hama Mengingat akibat sampingan yang terlalu berat atau bahkan menyebabkan rusaknya lingkungan dan merosotnya hasil panen Penggunaan pesticida mulai dikurangi Sistem pertanian dengan konsum back to nature merupakan salah satu solusi yang menarik untuk mengurangi penggunaan pesticida dalam bidang pertanian Memilih varietas tahan hama memanfaatkan predator alami, menggunakan hormon serangga, memanfaatkan daya tarik seks pada serangga, dan sterilisasi menurut Departemen Kesehatan tahun 2000 Pemanfaatan predator alami atau disebut juga dengan kontrol biologi misalnya pemeliharaan burung, hantu sebagai pemangsa hama tikus Dan pemeliharaan serangga pemangsa hama serangga lainnya sangat disarankan Penggunaan pesticida alami atau disebut juga pesticida nabati adalah bahan aktif tunggal atau majemuk yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan Dengan bahan dasar yang berasal dari tumbuhan, pesticida nabati ini relatif aman bagi lingkungan, sudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas Pesticida nabati dapat berfungsi sebagai penolak, penarik, pemandul, sombunuh, dan bentuk lainnya Keuntungan penggunaan pesticida nabati antara lain yaitu bersifat mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan Kemudian relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residu mudah hilang Yang ketiga relatif mudah dibuat oleh masyarakat Tetapi terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pesticida yaitu bahan aktif pada beberapa pesticida nabati belum diketahui sehingga sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahuinya Yang kedua bahan aktif dapat bervariasi baik dalam hal komposisi maupun konsentrasi pada tanaman sejenis Tergantung pada bagian tanaman yang digunakan sebagai pesticida nabati Umur tanaman pesticida nabati iklim dan kondisi tanah Yang ketiga bahan aktif kemungkinan merupakan campuran dari beberapa bahan aktif yang bekerja secara sinergis Yang keempat data mengenai toksikologi dan ekotoksikologi pesticida nabati sangat terbatas Yang kelima standar untuk menganalisis bahan aktif dari pesticida alami relatif sukar menurut WHO 2001 Sekian pemaparan materi dari kelompok keempat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Saya tutup dengan usia panu wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!